Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang syarat membuka optik ya Simak Untuk membuka optik itu ada syarat-syaratnya ya Ini menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1424 Garis miring Menkes Garis miring SK Garis miring X1 ya 111 Garis miring 2002 Jadi kalau misalnya mau buka optik itu harus punya SIPO ya Surat izin penjelanggaran optik Nah SIPO ini apa sih syaratnya untuk mendapatkan SIPO ini Yang pertama itu permohonan kepada Dinkes Kabupaten atau Kota Jadi kita mengajukan surat permohonan ya Kepada Dinas Kesehatan Kalau misalnya ada di kota untuk optiknya ya kita harus ke Dinas Kesehatan Kota Kalau misalnya kita mengajukan optiknya di Kabupaten ya harus ke Dinas Kesehatan Kabupaten ya Seperti itu yang pertama Yang kedua itu ada aktif pendirian yang disahkan notaris penyerangan perusahaan Jadi kita harus punya aktif aktif pendirian yang buat optiknya itu ya harus disahkan oleh notaris Yang ketiga Yang ketiga fotokopi KTP ya Nanti KTP kita harus dipotokopi kalau mau buka optik Itu syaratnya ya Yang keempat itu harus ada SITU Apa itu SITU? SITU itu surat izin tempat usaha Jadi kita harus mengurus surat izin tempat usaha ini ya Biasanya ke desa ya atau kelurahan Kalau misalnya ke obatnya biasanya ke desa Kalau kota ke kelurahan itu untuk nomor 4 Yang kelima ada surat yang menyatakan kesanggupan sebagai penanggung jawab dari optik ya Biasanya ini oleh RO ya Atau lebih tinggi dari RO ya Jadi RO itu repraksi optisi ya Biasanya harus sekolah dulu sekitar 3 tahun Jadi seperti D3 gitu ya RO itu Jadi kita harus sekolah dulu Sekolah Kacamatan nanti bisa dapat RO Nah kalau misalnya kita bukan RO gimana Kita harus kerjasama sama RO ya Kita harus nyari RO yang mau Kerjasama dengan kita untuk membuka optik ya Seperti itu Nomor 6 Itu harus ada surat perjanjian Antara pemilik keserana dengan repraksi Repraksionis ya Jadi yang punya perusahaan Harus memiliki perjanjian ya Perjanjian dengan RO Biasanya sih Kalau perjanjian seperti itu tuh Kita harus bayar RO nya berapa gitu Untuk Meminjam pertanggung jawaban itu ya Nomor 7 Itu fotokopi KTP penanggung jawab ya Jadi selain fotokopi pendiri perusahaan Pendiri optik Harus juga KTP penanggung jawabnya Biasanya KTP RO nya ya Itu juga harus dipotokopi Yang ke delapan Itu fotokopi ijazah legalisir dari RO ya Jadi fotokopi ijazah RO nya juga harus Dicantumin ya Untuk mendapatkan SIPO ini Tapi harus di legalisir dulu ya Ke sekolahnya Jadi cal Baru bisa Dibikin berkasnya ya Yang ke sembilan Itu surat keterangan dari dokter Yang menyatakan sehat ya Jadi kita harus ke dokter dulu Baik RO nya Atau pendiri optiknya Membuat surat keterangan sehat ya Untuk Bisa Mendapatkan SIPO ini ya Kesepuluh Itu pas foto Dari pemohon ya Jadi kita ngelampiin foto Biasa sih 4x6 ya Jadi Nanti di Itu ini Kedin kesin Seperti itu ya Yang kesebelas Itu surat pernyataan Berupa kerjasama Antara optik Dan Lab ya Jadi kalau yang optiknya Gak punya lab Lab itu Untuk lensa ya Biasanya Nanti memotong lensa Dimana Kalau gak punya alat potongnya Itu harus Kita Motongnya dimana Misalnya di si A Itu harus ada Surat perjanjian ya Nanti dicantupin Ke dinkes juga ya Kalau nanti Saya motongnya Di perusahaan A Nah itu harus Ada Surat perjanjian gitu ya Nanti disetarin Ke dinkes Yang kedua belas Itu daftar dari Sarana Serta peralatan Yang hendak digunakan ya Misalnya Alat Periksa mata Ya Peraya lens Peraya frame Desa apa lagi ya Lampu-lampu lah Semuanya Di data Nanti Di Ke Dilampirin ya Untuk mendapatkan Sifo itu Yang ketiga belas Daftar pegawai Berserta tugas Serta fungsinya ya Nah ini juga harus Dijantumin ya Biasanya sih Yang paling Paling penting itu Penanggung jawabnya Siapa ya Ini Optik ini R-onnya siapa Itu harus dicantumin Untuk selesnya Dan yang lainnya juga Kalau Mau bagus ya Dicantumin aja ya Yang keempat belas Itu Denah ruangan ya Jadi Denah ruangan Optik kita Terus digambar Yang nanti juga Dicantumin ke Dinkas ya Yang kelima belas Itu surat izin Repraksionis Optisian ya Atau Siro Nah siro juga Harus Dicantumin ya Biasanya Didapatnya dari RO nya Jadi RO Nanti Punya siro Itu harus Dilampirin Untuk mendapatkan Sifo ya Surat penyelenggaran Optik ini ya Yang ke enam belas Surat izin kerja ya Atau sif Dari Dinas kesehatan Nah itu juga Harus dilampirin Itu berkas-berkasnya Semua ya Dan nanti Alurnya Setelah punya Berkas semua itu Kita ngajukan Ke dinas ya Mau ke dinas Kabupaten Ke kota Nanti di Dinas kesehatan itu Ada Nisi formulir ya Dan ngelampirin Sarat-saratnya Tadi ya Nanti Dinkas akan Meninjau Biasanya Langsung ke lapangannya Untuk Melihat optiknya Sudah Dilihat Nanti Kepala ringkas Menandatanganin Dan surat izin pun Bisa didapat ya Bisa Lalu kita bisa Mendirikan Optik Aduh mas Ribet Nah gimana Kalau misalnya Kita Menggunakan Jasa Ini sih Ada sih Jasa untuk Mengurus Surat for izin Optik ya Dari aja Di google Juga Biasanya Suka ada Itu yang Menyediakan Jasa-jasa Jadi Kalau kita Ribet dengan Urusan Seperti itu Kita serahkan Aja ke Jasanya Nanti kita Bayar Jasanya Seberapa ya Tergantung Kesepakatan Mungkin itu Yang bisa Saya Sampaikan Untuk Syarat Tata Cara Membuka Optik ya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Comment Share Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh